Intro Oke teman-teman So ya Di video kita kali ini Kita masih main STD Dan ya seperti yang vote kemarin ya Vote waktu gue live Karena lebih banyak dari kalian Hampir 90% aja Banyak banget vote-nya Kalian lebih pilih hit ya teman-teman ya Si hit ini Hit yang strong ya Dimensional alien strong Dimana dia ini adalah B6 Ya dia B6 Kalau gak salah sih ya Dia B6 yang baru teman-teman ya Kalian bisa evolve dia Dua Cuma pake dua doang Dua dimensional alien Abis itu sisanya yang Yang kayak begini nih Mana ya Ini bintang 5 juga kayaknya Ya pokoknya folder-folder Yang dari tempat yang baru lah teman-teman Kalian butuh ini satu Terus yang merah butuh satu Yang biru butuh dua Udah gitu teman-teman ya Emang agak susah sih Itu evolve-nya jujur aja Agak susah ya Kalau kalian gak hoki Ya kayak gue Gue gak hoki banget Gue dapetnya jelek-jelek mulu anjir Gue dapetnya begini nih The fuck gitu kan Kesel banget anjir Gak bisa di evolve masalahnya pak Yang begini nih Ini gak bisa di evolve guys Gak bisa di evolve Jadi yang merah gitu Itu gak bisa Jadi kalian bener-bener Mesti nyari dengan bermain Anjir Oke Ya kita akan mencoba Di si dimensional ini teman-teman ya Dimensional alien atau hit ya Gue jujur aja gak nonton animenya Jadi gue kurang tau kekuatannya kayak gimana Gue gak tau lawan kayak gimana juga Ya gue gak ngerti lah Skill-skill dia gue gak ngerti Jadi ini bener-bener new buat gue Jadi nanti kita coba ya teman-teman ya Dan katanya sih beberapa orang bilang Sedikit mengecewakan katanya Tapi kalau menurut gue keren sih Gue udah coba dan lumayan keren Ya lumayan keren Damagenya sih ya ya So-so lah ya Cuman keren gitu Keren banget coy So ya yaudah yuk Kita langsung aja coba di Apa sih namanya Training Ground Let's go Alright Ya teman-teman Kita sudah ada di dalam game-nya Ya ini dimensional alien Kalau gue liat sih Hampir gada bedanya sama yang B5 sih Bentuk-bentukannya mirip Begini-begini juga coy Aneh banget sumpah Yaudah lah yuk Kita langsung aja coy ya Kita bikin dia darahnya Ini karena gue yakinnya Damagenya pasti gede sih Ya damagenya pasti gede nih Karena tadi awal-awal aja udah berapa tuh Ini gue gak pakein op ya Ini opnya masih op kira kemarin Jadi ya dikacangin aja Darahnya gue bikin Agak banyak dari 100 ribu mungkin ya Langsung aja pak ya Kita taruh di belakang dulu Nih madara Biar tidak jebol gitu kan Yuk oke Langsung aja coy Kita taruh si dimensional alien By the way ini gue Gue aktifin dulu Let's go Kita liat Dimensional alien Uh dia udah Range-nya awal-awal aja udah gede temen-temen Kalian bisa liat ya Range-nya awal-awal udah gede gitu coy Jadi kita coba langsung disini coy ya Uh gila Mantap guys Wah anjir Wih keren sih Wih dih Gila gerakannya Oke sih Gerakannya oke temen-temen ya Dia kayak teleport gitu Apa emang dia anime kayak gitu ya Teleport-teleport ya Tapi laser-nya gak jelas anjir Ini laser dari mana dia Dari pinggangnya anjir What Laser-nya dari mana Tapi oke lah SP-nya 4 loh temen-temen Ini untuk early unit Kurang sih Kurang sih Lebih bagus Uryu temen-temen Kalau early unit ya Cuman ya oke lah Damagenya 1.900 gitu Ini kalau dikasih Fire off Damagenya udah 4.000 gitu Hampir 4.000 Dan itu pun masih level 1 cuy Jadi damagenya lumayan oke sih Oke Let's go Kita langsung Kita coba upgrade ya temen-temen ya Upgrade yang pertama Harganya cuma 7.50 Dan nambah damage-nya ya Sama kayak damage dia ya Jadi 2 kali damage 1.950 gitu kan Let's go Kita pause lagi yang banyak gitu kan Kita langsung Mencoba temen-temen Kita upgrade lagi Kita upgrade yang Kedua berarti sekarang Ya Dia nambah 1.950 lagi pak ya Oke Nambah damage-nya sama Dan harganya naik tapi ya Harganya 1.250 oke Gas kita upgrade ya temen-temen ya Oke Ini damage doang nih Oke Cuman damage doang naik ya temen-temen ya Range-nya gak nambah SP-nya gak nambah Gak berkurang juga sih Untungnya ya 4.1 Not bad lah ya Oke Kalau gitu kita langsung aja Kita upgrade yang ke Ketiga berarti ya Kita upgrade yang ketiga Dia sama Ya Nambah damage-nya 1.950 juga oke Nah upgrade-nya juga 1.400 temen-temen harganya ya Naik dikit oke Oke Ya ini Kalian bisa lihat Upgrade-nya lumayan banyak sih Ada Berapa nih? Hampir 10 kayaknya ya 8 atau 9 Kalau gak Kalau gak 8 9 sih Oke Kita upgrade dulu Karena di upgrade selanjutnya Dia nambahin 11 Kalian bisa lihat ya Nambahin 11 Lalu nambah damage-nya Gak Gak kayak gitu lagi Itu nembaknya gimana sih Dia Dari pinggang ya Keluar laser ya Hah Tuh 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 Dari pinggang ya pak Keluar laser pak Anebatnya harusnya dia Kamehameha bukan sih Iya gak sih Mungkin dia harusnya Teleport abis itu Kamehameha kali temen-temen ya Mungkin ya Iya gak sih Mungkin Mungkin Oke Kita upgrade dulu Let's go Ikuzo Jadi circle AOE-nya Tambah gede pak Oh Oke Ini keren sih Oh itu keren sih Elemental kah? Wait apakah Elemental? Bentar-bentar Karena dia SS gitu Keliatan ya Gak sih Kayaknya gak sih Eh iya pak Wih 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 Elemental pak Nge-freeze Nge-freeze guys Gokil sih Gokil guys Gokil 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 Karena dia nge-freeze temen-temen ya Ternyata dia unit Elemental juga coy Apakah sampai akhir dia Elemental? Mari kita lihat temen-temen Ini udah upgrade yang keempat Upgrade yang kelima Harganya 1500 Nambah damage lagi 1950 Ini kenapa nambah damage-nya 1950 mulu ya? Aneh banget dah Yaudah lah Let's go Kita upgrade aja Upgrade yang kelima Kita langsung aja temen-temen Kita upgrade yang ke enam Berarti sekarang ya Langsung aja Karena dia nambah damage-nya 2000 pak ya Cuma nambah 50 dari yang tadi Tadi 1950 Sekarang nambahnya 2000 gitu kan Oke Dan harganya 1700 Nah ini aja damage-nya Udah GG Gaming nih guys Damage-nya aja Udah GG Gaming Kalian bisa lihat ya guys ya Gila sih Dan dia Yang gue paling suka guys Dia nge-freeze coy Kalo kalian perhatiin ya Dia nge-freeze coy Dia nge-freeze tuh Nge-freeze anjir Dia elemental berarti temen-temen ya Fix dia elemental Mungkin kayak-kaya Brok gitu mungkin ya Circle EO-nya gede lagi Gue suka sih Dan SPA-nya pak Empat Anjir SP-nya empat GG Gaming gak sih Ya emang gak secepet saber gitu Tiga Tapi seenggaknya ya Ini cepet juga Empat anjir Udah gitu Nge-freeze pula gitu kan Oke let's go Kita upgrade aja Upgrade yang ke 7 berarti sekarang Ada 8 berarti ya 8 atau 9 tuh Ya segitulah Kita upgrade aja Upgrade yang ke 7 berarti sekarang Harganya Rp1.150 Dan Multiple hitman Nah ini temen-temen ya Multiple hitman Gitu kan Dan Rp7.500 Damage Temen-temen ya Kita akan lihat Multiple hitman Itu ngapain coy Gue penasaran banget coy Let's go Harganya Rp1.150 Temen-temen ya Gila circle AOI-nya makin gede Cok Iya gak sih Circle AOI-nya Pertama kayak gini Lalu kalau kita upgrade Sampai ke yang Apa sebelumnya tuh Time freeze Dia segini ya Circle AOI-nya Kalau udah jadi Yang paling akhir Multiple hitman Dia Gila lebih gede lagi pak Oh my lord Gila Rusu banget coy Ini coy Gila Tapi keren sih Gue bingung anjing Unit 2 yang masuk Gila keren sih Ini Ini keren Ini keren banget Anjir Kage Bunshin no Jutsu Gila Keren Keren Walaupun Emang Kayak Simple banget gitu Animasinya tuh Cuman Kage Bunshin doang Tapi Keren banget Gila Sorry gede banget Anjir Satu lupa Oh dua deh Oke Ini keren banget sih temen-temen Keren Keren doang ya Keren Damage sih Ya so-so lah Oke lah ya Kita langsung aja Upgrade yang terakhir Harganya 2 ribu ya Berarti cuma ada 8 upgrade Harganya 2 ribu Dan Naikin damage lagi 7.500 ya Sekali lagi Seperti gue bilang Damage sih oke lah Soso lah Gak-gak begitu bagus Tapi gajah juga gitu kan Ini kalo gue boost Pake on win gitu kan Damage nya Ya hampir-hampir 100 ribu juga temen-temen ya Dan bahkan lebih sih Kalo kalian levelnya udah gede Harusnya ya Lebih-lebih Harusnya udah melebih sih Nyampe gak? Oke nyampe Kita langsung aja Kita liat berapa 100 ribu lebih sih pasti Atau gak nyampe? 80 ribu tapi SP4 guys 80 ribu tapi SP4 ya Enggak Saber Saber lebih bagus anjing Saber lebih bagus Tapi konewnya kecil Ya konewnya kecil Walaupun dia ngasih duit ya Ini bagus Karena konewnya gede pak Liat Konewnya gede Animasinya kece gitu kan Dia kagebun shinojutsu anjir Dan gimana lagi Mana ada gitu kan Naruto aja gak kagebun shinojutsu anjir Dia malah kagebun shinojutsu co Range nya sih oke lah ya Range nya ya Memang sih 51 rada burik sih Rada burik memang Memang rada burik Cepet ya Yaudah lah ya Yaudah lah mau gimana lagi sih gitu kan Ya oke oke lah menurut gue temen-temen ya Gak begitu bagus Tapi gak begitu jerak juga Gak bisa dibilang jerak juga Karena damage nya oke sih 80 ribuan ya temen-temen ya Ini untuk story Bagus juga kan Bisa liat tuh Harganya ya Cuman ya 12 ribu lah 12 ribu 13 ribu aja udah Udah dapet yang kayak begini co Gege sih Tapi kalo gue Ya pasti gue lebih milih Uryu Gue pasti lebih milih Uryu Coba deh gue penasaran Damage nya Darahnya gue bikin gede deh Apakah yang Clone-clone nya itu Ngedamage sendiri ya Iya gak sih Kalo yang clone-clone nya itu Ngedamage juga Wah itu Wah beda lagi pak Beda cerita pak Tapi gak sih kayaknya sih Terlalu OP sih Kalo kayak gitu temen-temen ya Kalo menurut gue Kalo kayak gitu Terlalu OP sih Jadi gue rasa gak sih Yang ngedamage Cuma satu Yang ini doang ya Jadi yang lain tuh Kayak cuman animasi doang Temen-temen ya Seharusnya Ini kita liat nih Darahnya sejuta nih ya Sejuta Kita liat Apakah Dia bisa ngabisin Dengan cepet gitu kan Kita coba Sasageo lagi deh Coba bentar ya Gue coba kasih Merlin Kalo gue kasih Merlin Jadi berapa pak Jadi berapa Ininya dia Range nya Oke 68 Not bad sih 68 Let's go Kita coba aja Shinzo Sasageo gitu kan Wah Damage nya 80 ribu nih Level satu nih Kita lihat cepet apa enggak Oke enggak ya Enggak ya Tapi udah jelas ya Yang ini cuman satu Dan dia tetep nge-freeze Kalian bisa liat Tetep nge-freeze Jadi dia tetep elemental guys Dia tetep elemental Enggak ya Ya itu Ini bagus ya Ini untuk story oke lah Untuk story oke lah Gue lupa loh Gue lupa nge-mention Kalo dia unit elemental Karena dia nge-freeze Temen-temen ya Ya gigi sih Kalian bisa liat ya Gigi sih Gigi 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 banget pak Cuman sayangnya emang Cuman animasi doang anjir Coba aja bener gitu kan Dia punya berapa nih Banyak banget anjir Ada gak 10 Nggak nyampe sih Kayaknya sih sekitar 6 Atau 7 ya Ya Coba aja kalo semuanya Ikutan nge-damage gitu Damagenya 20 ribu gitu kan Wah gila itu Itu udah beda cerita Gak sih Itu beda cerita itu Itu GG gaming anjir Oke Ya Itu aja untuk video kita kali ini Itu untuk hit temen-temen ya Gue masih punya Mikasa Gue masih punya Sailor Moon Gue masih punya Garagan Ya Garagan gue belum ambil sih Ada orang yang mau Nge-threat juga Tapi gue belum ambil Ya kalian Tulis di bawah cuy Kalian mau yang mana duluan Mikasa Atau Sailor Moon Atau si Garagan Temen-temen ya So ya Itu aja untuk video kita kali ini Like yang kalian suka Dislike kalo kalian suka Subscribe jalan mau Gak usah subscribe Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao Thank you Terima kasih telah menonton!